Terima kasih. Ini roh Hussanya yang bakal jaga lini depan kan. Sementara sisi sampingnya Beneditanya pasti bakal main clear cepat sama kayak glue. Jadi menurut aku agak sedih. Makanya tadi aku bilang sayang mendingan dia bawa sekalian. Apa? Satu romer yang. Dia udah sisi? Iya sisi kayak Kufra. Iya aku setuju. Kufra gitu-gitu masih oke lah ya. Buat momentum tapi lihat kali ini di aras full plane. Saikot membuat seorang Dawn ngapain agak sedikit terpresur. Dan ini salah satu hero powernya Saikot juga kan. Yuzhong sama glue. Iya. Yang sering dibawakan juga waktu di NPL ya. Ijume. Ini hero powernya keluar mula loh. Ijume, Dream, Saikot sama Brunch. Sama tas juga iya. Ya mungkin jarang Brunch menggunakan Cloud. Tapi kayaknya ini hitungannya kalau segi ngomongin apa namanya hero power. Ini power semua nih. Lihat. Dari Bui akan coba dipaksa. Flicker akan coba digunakan. Kali ini yes. Trigger flicker telah digunakan. Tapi tas harus menggunakan satu bar retribution untuk mendapatkan satu bar janggle. Satu orang aja langsung geser rotasi dari Renficena. Itu berbahaya nantinya. Kenapa? Karena Melissa juga bukan sebuah hero yang bisa melakukan mobilitas dengan cukup cepat. Memochan. Tujuh. Tapi tentu karena efek dari fight. Ruhusa bakal mundur terlebih dahulu. Tentara Dawn kali ini bakal coba untuk memfollow mengajakkan seorang hijume. Tapi terlalu jauhkah. Bubay. Masret memberikan heal namun ke arah seorang Okta. Bukan ke arah seorang Dawn. Dan bahkan hijume memberikan satu level 4 untuk seorang Dreams. Yang kemungkinan besar nanti akan ada tim fight yang cukup dimenangkan oleh E-Post Legends. Dari segi romnya. Yang sudah dipikirkan terus berada di level 4. Ada Bubay juga sudah berada di level 4. Ironhook berhasil didapatkan. Tapi ternyata tergeser. Lalu bersama-sama. Wompat dipulai semangat. Coba didapatkan. Rates Ramesh. It's some point from fast. Kali ini permainannya sangat luar biasa. Dibalikan kembali ke arah. Flicker terakhir. Terakhir dikularkan. Saya akan menyerti. Dapatkan. Dan tapi. E-Post Legends dari tim. E-Post Legends didapatkan serang hijume. Gini nih gini. Hijume kembali memberikan permainan dia yang sangat fleksibel. Kenapa? Biasanya Valentina itu permainan ofensif. Tapi kalau di tangan hijume. Beberapa belakangan. Dan beberapa pertandingan terakhir yang saya casterin dia. Dia tuh bisa bener-bener adjustable banget. Menggunakan apa? Valentinanya. Bisa cover. Bisa initiate. Iya. Jadi tergantung ya. Apa yang lagi dibutuhkan sama E-Post Legends kali ini. Tapi yang copy ke arah heal yang dimiliki sama Bubba itu jadi satu kondisi yang cukup bijak untuk E-Post Legends. Karena dari segi team fight tuh bisa aja E-Post mereka ditabrak balik. Dan maka first bloatnya bisa tercipt. Tapi seperti ya first bloatnya akan diamankan oleh Taz di area purple yang dimiliki oleh Arkesena. Lebih berfokus untuk bener-bener nge-pressure di area bawahnya. Ke arah Goodlane. Di sini. Sementara Magus tidak akan bisa terlalu berbuat banyak hanya bisa berpasel saja terhadap rotasi yang dibawakan oleh E-Post Legends di area early. Sementara Taz masih berfokus terhadap farming terlebih dahulu. Sembari menunggu adanya informasi yang didapatkan sama seorang Dream. Sekarang dia masuknya udah masuk mulai nih. Ini koinvasi ke area jungle yang dimiliki sama Arkesena juga. Jadi map control yang didapatkan sama E-Post Legends ini cukup tinggi. Waduh. Masalahnya aku melihat ada ini loh. Dua lane yang dimakan sama seorang Bruns. Ini tandanya Bruns akan cepat lebih kaya loh. Dan para pasukan dari Arkesena mereka harus mulai respect-rakan hal itu loh. Dan para pasukan dari E-Post Legends mereka cuma tinggal menstabilkan permainan mereka. Lihat platingan di area bottom lane bahkan dimenangkan oleh Bruns dengan adanya full plating yang dia dapatkan. Ya ini tandanya goldnya terpaut beda 2 ribu dan salah satu penuncang goldnya mungkin ada di Bruns. Oke. Tapi kita akan melihat dari pergerakan dari seorang Don. Mencoba untuk mencurigakan seorang Psychos kali ini. Psychos mau ngebuka split-splitnya. Sementara sebuah Dimanipulation dibalikkan Dimanipulation. Mencoba untuk menarik balik ke arah seorang Hijume. Don kali ini bakal coba mundur terlebih dahulu tapi terkena damage yang begitu perih. Dan Arcane Strike yang begitu sakit dari seorang Hijume. Gila gak gerak Tasnya. Akan cepat ditahan dan bahkan tumbang. Gila. Di antara 4 pemain dari Arkesena. Gila Tasnya gak gerak sama sekali depan sana. Dan bahkan 2 hard skill. Begitu saja dari para pasukan E-Post Legends. Keuntungan dari segi Tartal kali ini tetap mereka bisa selesaikan. Mereka balas dengan ada 2 poin. Kilang sangat mahal daripada pasukan Arkesena. Fokus karena top lane. Kemungkinan Psychos akan kehilangan 1. Turet yang sangat mahal bagi dirinya. Don. Coba membalikkan kembali keadaannya. Walah Sita Turet tetap pecah. Hijume dan Psychos gagal mempertahankan Turet. Turet yang top lane yang memecan. Iya. Dan dengan satu momentum yang tadi sempat didapatkan di area sungainya ya. Langsung ditabrak. Balik oleh Arkesena. Mencoba untuk memaksimalkan kondisi yang mereka dapatkan. Dan sementara dari EVOS mereka harus benar-benar menjawab semua inisiasi yang dibuat oleh seorang Dream sekali ini. Mencoba untuk menarik Iron Hook Connect ke arah seorang Bubay namun masih bisa dihindari. Sementara 3 permain dari arah Q mereka coba untuk ngecover ke arah Muggles. Pressure tetap diberikan sama EVOS sebenarnya lebih berfokus ke arah lininya Brunch ya. Wah itu lihat Muggle aja struggle loh menurut aku. Dia levelnya sama loh sama Bubay. Dia levelnya sama Bubay yang harusnya ya mungkin dua level harusnya dimenangkan oleh seorang Muggle. Tapi di sisi sebaliknya Muggle benar-benar gak dikasih kesempatan untuk bermain kali ini di arah Batumlee. Lihat permainan yang cukup signifikan berbeda antara Arkesena dan juga EVOS Legends. Kenapa? Karena mereka regroup. Sedangkan dari arah Q Sena itu mereka gak bisa selalu bergandingan berlima. Karena rotasi mereka akan cukup terlambat. Tapi Dreams di depan sana Flake telah dikurangkan bersama dengan satu Aron Hook. Terhasil dilapaskan dan bakal lihat timnya sangat besar dikeluarkan pada pasukan dari EVOS Legends. Kembalikan kembali keadaannya. Hijume akan dengar the wall manipulation mencoba untuk menutup pergerakan para pasukan dari Aron Q Sena. Tapi dengan pertukaran Muggle dan juga Dreams itu is totally not worth it for Aron Q Sena. Iya. Sementara kali ini Turtle League akan coba dikontes oleh pemain-main dari Vos Legends. Saikos sudah mulai maju. Lili terdapat hati retri dari seorang Rokuzza pagi ini. Berhasil untuk mendapatkan satu bottertalnya dari Saikos. Sepertinya akan tumbang di tangan seorang Dawn. Kali ini akan coba dikejar. Brunsch tidak akan bisa untuk meng-cover. Posisi yang terlalu cukup jauh. Dawn masih bisa mundur ternyata. What a retribution from Rosuha. Kali ini benar-benar berhasil mendapatkan satu war. Retribution yang sangat baik. Tapi lihat di dalam bottom lane. Betapa dominasinya Brunsch dengan adanya level yang dia miliki. Dan lihat tuh rate-nya tinggal setetes. Begitu saja Triss. Pakal cepat diselamatkan. Spade down temakan peringatan. Tapi nampaknya masih kakal. Untuk bisa menjelamatkan para pasukan dari Vos Legends. Kenapa ini telah dikeluarkan dari bottom lane? Clear minion merasa didapatkan. Hijume akan harus menggunakan flickernya untuk batu bergerakan dari seorang Brunsch dari bottom lane. Informasi telah diberikan Hijume. No flicker for this time. Two minutes. No flicker. Dari menunggu terlebih dahulu flicker akan muncul. Namun Dawn sudah memberikan informasi. Tas akan lebih berfokus untuk mendapatkan buff terlebih dahulu. Dan Rosuha bakal melakukan clear di area mid-nya. Karena posisi dari pemain-main Arachisena mereka berfokus untuk memberikan space yang cukup banyak. Harus orang Muggles di area bawahnya. Dan bahkan dari yang harusnya Arachisena terlebih dahulu kehilangan turret di area bottom lane. Tapi semua itu berbalik semudah telanak tangan berbalik. Lihat bahkan dari tim Arachisena yang terlebih dahulu mendapatkan turret pertama di area bottom lane. Berbeda sekali dengan kasus yang terjadi kali ini. Dua turret yang sangat mahal di top dan di area bottom lane yang Momocan bahkan sempat sonding. Dan kalau itu adalah lading yang dominasi dari mereka malah berbanding terbalik kali ini Momocan. Dan kalau kita melihat dari itemnya Muggles memang sudah jadi ke arah Demon Hunter Sword tentunya. Tipikal-tipikal seperti Dreams dan juga Cycles ini bisa rontok. Kalau kena poke juga dari seorang Muggles. Tapi beran sekali lebih berfokus terhadap penetration dan juga physical damage dari seorang Matrix. Oke informasi telah diberikan. Benar kata Momocan dia fokus ke arah penetration. Tapi kali ini penetrationnya akan dijadikan Hunter Strike atau menuju ke arah Win of Ranch terlebih dahulu loh. Itu depends on gimana Brunz akan bermain dengan playstyle para pasukan dari VF lagi lainnya Momocan. Oke dan Cycles sudah mulai melihat informasi dimana Lord sudah mulai dipokus oleh pemain-main dari Arachisena Dawn. Sudah mulai join team fight kali ini. Tapi Cycles mencoba untuk menahan di area depan. Splits sudah mulai dibuka tapi Muggles dari seorang Muggles kali ini mencoba untuk menghancurkan anak-anakan dari seorang Cycles. Sementara dari Rosuho Berhencol. Sementara dari area depan tapi satu buah peladihan dari seorang Dreams. Menahan satu pemain ini namun ternyata dari Rukusho yang tidak tumbang. Dan bakar Retribution dapatkan oleh serotas. Takeover, war dan Retribution diamankan kali dalam para pasukan dari EVOS Legends. Brunz bermain dengan cukup cepat di arah tengah. Mencoba untuk fokus para pasukan dari EVOS Legends. Mereka bakal coba mempertahankan terlebih dahulu Lord mereka. Tapi nampaknya Arachisena too strong untuk menyelesaikan Lord yang mereka miliki. EVOS Legends tidak bisa mempertahankan Lord di arah tengah. Karena terlalu cepat dihilangkan oleh para pasukan dari Arachisena. Dan lihat Brunz benang kata Mugglesandia full karena penetration. Hunter Strike ini akan membuat dirinya lebih kuat lagi. Spray down kembali dikeluarkan for defensive di arah bottom lane. Dan hilangkan beberapa sedikit momentum. Tapi lihat para para kawan-kawan dari Arachisena. Mereka udah mulai terkena damage yang sangat sakit. Hidupi Flaker masih didapatkan. Trip sekarang mendapatkan satu bahan. Tapi Brunz memberikan tembakan peringatan. Mudukar belakang. Dia bisa persuade yang cukup sakit. Tapi Saikot sebelum mendapatkan satu. Dan nampaknya Saikot harus turun sebelum satu poin kill. Dia dapatkan. Tapi kalau kita memang sedikit jelas balik dengan tim fight yang tadi dilakukan oleh kedua tim ini di area Lord. Yang dimana Tas memang sempat untuk mendapatkan satu buah Lord untuk Evos Legends. Sayangnya ini dari rosuhannya gak tumbang. Jadi masih bisa untuk menahan pergerakan dari Lord yang berjalan di area mid. Sementara Brunz bakal berfokus untuk yaudah bakal bermain lebih objektif aja. Dapetin turret di area bawah disini. Sementara pemain-main dari Arachis mereka harus mulai stacking kumpul lima lagi. Untuk bisa memberikan space yang cukup banyak ke arah seorang Muggles. Dan memang damage dari seorang rosuhannya ini terlalu perih. Ketika tahunnya memang sudah connect, appreciate what juga. Semua tergantung dengan adanya damage dari darah abu-abu yang dimiliki oleh seorang rosuhah. Tapi Saikot mencoba mundur terlebih dahulu. Udah boleh respect. Tapi selesai punya connect dari seorang Saikot ke arah seorang rosuhah. Dan bahkan di bawah mundur, ditarik begitu jauh. Flicker terpaksa digunakan oleh seorang Saikot. Gak ada satu boh flicker lagi. Sehingga dibuka satu boh dimonipulasin oleh seorang Okta. Masih mau lebihkan dari task kali ini mencoba untuk mundur. Terlebih dahulu masih punya Phantom Execution. Dan hanya ada satu pemain yang tumbang dari Evo's Legend yaitu Saikot. Alright, kali ini kerugian di tangan dari para pasukan dari Evo's Legends. Sebenarnya kehilangan satu orang Saikot. Satu orang Saikot yang cukup berimpang di dalam T-fight. Kali ini lagi-lagi harus menjadi korban keganasan dari Araksena. Dari segi itemnya kita bakal melihat. Udah mulai menuju ke arah Wind of Nature harusnya dari Muggle. Dan Muggle ketika Wind of Nature ini akan cukup sulit untuk ditumbangkan. Di sisi sebalik ya. Brans memilih ke arah Lifestyle terlebih dahulu. Untuk one by one situation maybe. Dan ini yang agak menjadi sedikit tricky untuk seorang Brans, Momo Chan. Sebenarnya Brans itu tidak butuh dengan adanya si Halbert. Brans itu cuma butuh ke arah satu buah Wind of Nature sekarang. Tapi kalau dengan posisi seperti ini. Bisa jadi si Halbert menjadi sebuah kepentingan yang cukup urgensinya tinggi, Momo Chan. Oke. Tapi ini Lord yang masih bisa dikontes juga menurut aku oleh kedua belah tim. Sementara Brans itu masih cukup jauh posisi di atas ya. Untuk melakukan split push terlebih dahulu. Coba untuk nge-clear. Iya dia bakal nunggu sampai pemain-main dari UFOs nih udah mulai berkumpul nih. Sementara fokusnya dari Araksena mereka terpaksa untuk melepasi turret di area atas ini dan juga di area mid. Oke yang akan coba diambil. Bloody Hunt menuju ke arah satu Bob Redrin. Berhasil didapatkan free for Retribution. Kami di tangan dari son of Taz. Masih motivated kembali. Taz menuju ke arah Doge. Dia fokus dengan para pemain dari EVO's Legends yang mereka tidak peduli tentang hal yang lainnya. Yang mereka pedulikan kali ini adalah gimana caranya menutup roh Suha. Tidak bisa mengamankan Retribution. Power of Objektif dari EVO's Legends. Mereka pegang penuh Momo Chan. Oke. Sementara dengan kehilangan roh Suha udah pasti ini Lord yang tidak akan bisa dikontes oleh Arky Senna. Psycoach hanya cuma untuk ngezoning aja pemain-main dari Arky Senna untuk tidak keluar terlalu jauh. Sementara dua pemain lainnya dari Taz dan juga Hijome akan melakukan split push di area mid dan juga area atas. Satu buahan terserah di tangan seorang Taz. Wah damage ya? Iya dia lebih fokus untuk arah damage ya. Wow. Berani sekali loh bisa kita bilang. Taz kali ini udah memberikan informasi ya. Press 4 tidak ada di area bottom lane. Berasa kecepat temedor terbita hulu para pasukan dari EVO's Legends. Ditemadengar satu buah Bennett. Tapi para pasukan dari EVO's Legends mereka masih memiliki super minion yang bergerak di tiga lane yang berbeda. Ini yang menjadi cukup berbahaya. Dan untungnya Okta punya trigger disiplin yang sangat baik. Dia menunggu real war manipulation. Langsung dilawan dengan Hijome. Dibaskan kembali ke kanannya. Bubay masih bisa memberikan stable teamfight di depan sana. Bahkan para pasukan dari Arky Senna mereka mundur. Sedikit demi sedikit. Mereka berhasil mempertahankan dua best turret mereka dari getrakan sang macem bodi. Masih bisa di cover. Masih bisa untuk menawan pemain-main dari EVO's Legends dan bahkan Alky Senna. Mereka coba untuk melakukan teamfight kali ini. Memaksakan fight ke arah seorang Cycloth di area atas. Namun Taz. Bakal coba mundur dengan satu buah Phantomistic Vision melakukan clear di area atas. Dan minion yang dari Dreams. Bagus banget Ironhooknya connect memang. Ke arah seorang Rosoha tapi ternyata tidak tumbang. Rosohanya malah. Brunch yang hilang. Dan pertukaran dua pemain dari EVO's Legends. It's not fair Momo-chan. It's not fair. Ini gak adil dengan adanya keunggulan mereka dari EVO's Legends. Bahkan lihat Arky Senna mencoba untuk kembaliin semua keadaan yang mereka sudah miliki. Mereka berada di dalam under kondisi. Mereka tidak bisa mendapatkan objektif. Bahkan mereka terdorong dari tiga lane setelah bersamaan. Tapi kali ini lihat dengan adanya dua tumbang. Dua core dari EVO's Legends. Titik utama mereka. Mereka mampu mencoba untuk mendorong para pasukan dari Arky Senna. Mencoba berhasil mendapatkan inner turret. Tapi sayang sekali Arky Senna udah mulai bisa reset. Arky Senna udah bisa mulai untuk kembali lagi. Karena waktu akan muncul dan EVO's Legends udah di positif full tip. Iya. Dan Arky Senna mereka tidak mau kehilangan momentum tersebut. Mereka coba untuk kasih pressure. Terlalu terus di area turret objektifnya. Tapi sepertinya Psycho's akan memaksakan T-fight. Tapi kali ini split-split dibuka bersama dengan flicker. Untuk mundur terlebih dahulu. Mengecer ke arah seorang Don kali ini balik lagi. Dari seorang Psycho's dapatkan dua pemain dari Arky. Hilang begitu saja. Di sisi belakang ada satu buah beladihan. Konek ke arah seorang Rusuha. Tapi di sisi lain ternyata Hijume. Harus terpikaf di tangan seorang Muggles. Okei. Arung Hul. Tembakan dari transferasi menutup pergerakan akhir dari seorang Muggles. Dan tadi ada satu posisi yang sangat pintar menurut aku pribadi. Ketika Psycho's dikejar. Dia mengarah ke arah seorang Hijume. Dia sengaja flicker ke arah sana. Biar ketika para pasukan dari Arky Senna itu gak ada yang ketahui. Kalau Hijume udah standby on position. Dan happy birthday. Lagi-lagi memberikan kejutan terhadap para pasukan dari Arky Senna. Biar harus kehilangan banyak banget player-nya. Iya. Bahkan kali ini. Dari EVOS Legends mereka kembali untuk membalikan keadaan. Dan Arky Senna. Mereka harus bersabar. Karena sebenarnya dari EVOS mereka pun butuh. Untuk menggiring Lord masuk ke area base dari Arky Senna. Sementara apakah Arky Senna mereka mau. Ini seakan-akan Psycho's itu dia tadi coba untuk ngebayt dong. Emang? Dia coba ngebayt semua resource skill-nya dari Arky Senna itu kepake dulu. Dan bahkan kalau bisa dia tuh tuker dirinya dengan satu orang yang sangat mahal sih. Kalau menurut aku. Dia berani banget untuk hal barter seperti itu. Dan sekarang Arky Senna masih punya high ground defensive. Mereka untuk masih punya Melisa. Clear dengan sangat cepat di arah midline. Dan juga dampaknya di arah top lane mereka didorong secara bersama. Manta sudah mulai melakukan sedikit pergerakan. Dengan sound rose-nya. Menuju ke arah depan. Zins sedikit pergerakan. Dan langsung dari war manipulation. Menudukan belakang para pasukan dari Arky Senna. Mereka leg of power. Tapi lihat the base wall-nya. Rosuha berhasil menutup akhir hayat dari sona brush. Langsung hilang begitu saja tanpa adanya win of nature. Dan maka para pasukan dari Arky Senna mereka kembali lagi membalikan keadaan. Dua tumbang. Dan mereka masih dengan posisi lima orang yang lengkap tanpa kehilangan sound dikit pun. Ya dan bahkan Arky Senna. Kali ini masih memiliki asa untuk mempertahankan base. Bahkan turret di area atas. Sedikit lagi. Dreams dan juga Brunster pick off. Sehingga membuat Arky Senna mereka bisa. Mencoba untuk mempressure balik sejauh ini. Tapi hijaunya tidak ketahuan. Dan sementara dia harus adik-adik mundur. Para pemain main dari Arky Senna mereka mencoba untuk memberikan pressure di area midnya terlebih dahulu. Brunster sudah balik kali ini. Mencoba untuk melakukan defense tapi Don terlalu terburu-buru. What are you doing Don? Dan sementara Seikos akan menabrak balik kehilangan. Satu pemain dari Arky Senna. Sementara Tas bakal coba untuk mengincar karena seorang Rosuha kali ini. Seikos menahan Magus. Mendapatkan target yang diinginkan. Tapi bakal coba ditarik balik karena ternyata enggak Okta. Masih bisa untuk menumpangkan Dreams di sisi lain. Ada seorang Saikos terkena tahun. Dan bahkan dari Rosuha harus mendutur lebih dahulu. Ada Tas di depan sana. Mencoba untuk ditahan. Magus di posisi yang tidak baik-baik saja karena akan cuma diincar. Oleh seorang Tas. Dan bahkan double kill diamantir oleh seorang Tas kali ini. Sementara di sisi lain. Bronze akan menumbangkan seorang Bubay. Dan menyisakan Okta sendirian. Sementara kali ini bakal coba ditahan dengan satu buah Dewa Manipulation. Masih ada satu buah Minion yang berjalan di area mid-nya. Tapi EVOS Legends menutup kesempatan untuk Arky Senna. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.